Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulunya merupakan seorang warga Nasrani Palestina Berjumpa Dajjal dalam sebuah perjalanan ke Zajirah Arab Setelah pulang ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan memutuskan masuk Islam Tamim Ad-Dari yang berada di Madinah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW Mendapat kabar dari Tamim Ad-Dari, lantas Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikannya kepada mereka Sehingga tak perlu dikeragukan lagi kisah sahabat Nabi ini benar dan syahih Allah tidak ridah jika Rasulnya menyebarkan berita bohong Di samping itu, tidak ada celah sedikitpun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW Setelah mendapat kabar tersebut, Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil untuk memberi kabar kepada para sahabat Tentang kabar yang menurutnya menyenangkan atau menakutkan tentang Tamim Ad-Dari Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasroni Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dazzal Kata Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat Rasulullah SAW meneruskan kisahnya Tamim bercerita bahwa suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Wahim dan Zuddam Selama satu bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan Sampai akhirnya, mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam Mereka duduk tak jauh dari kapal Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tak tahu mana kubul dan mana duburnya Mereka kemudian memperanikan diri berkata kepada hewan tadi Celaka lah, hewan apa engkau? Anehnya, hewan itu bisa menjawab Aku adalah Al-Jasasah Mereka kembali bertanya Apa itu hewan Al-Jasasah? Sehewan berkata Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja Sebab, dia sangat merindukan kabar kalian Seperti yang dikisahkan Rasulullah SAW Tami menuturkan Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami Kami menjadi takut Jangan-jangan, hewan itu adalah setan Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi Begitu sampai Ternyata di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat Diikat dengan kuat Sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi Kala itu, kami bertanya Celaka lah Siapa kau? Manusia raksasa itu menjawab Kalian sudah bisa mengetahui kabarku Sekarang sampaikanlah kepadaku siapa kalian Rombongan Tamim Adhari menjawab Kami semua adalah orang Arab Kami berlayar dengan sebuah kapal Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang Kami pun terombang-ambing selama satu bulan Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulau ini Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya Dan ia meminta untuk kesini menemuimu Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami Sehingga kami pun segera menemuimu Laki-laki itu berkata Sekarang, sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan Dituturkan oleh Tamim Adhari Kami balik bertanya Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan Yang aku tanyakan kepada kalian Apakah kurma itu masih berbuah? Masih Laki-laki itu kembali bertanya Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumberjukhor Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Tanya mereka Apakah sumber itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumber tersebut? Kemudian, rombongan dari Tamim Adhari menjawab Bahwa sumber itu airnya masih banyak Dan penduduknya masih berladang dengan airnya Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul Jawab kawan-kawan Tamim Adhari Lalu, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Adhari pun mengabarkan sejelas-jelasnya Bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab Dan ditaati oleh mereka Terdengar, si laki-laki bertanya lagi Apakah itu sudah terjadi? Benar Tegas mereka Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dazal Aku hampir saja diizinkan keluar Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi Tidaklah aku biarkan satu kampung pun Kecuali aku akan singgahi dalam 40 hari Selain kota Mekah dan Madinah Keduanya diharamkan kepada aku Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya Atau masuk ke dalam salah satunya Aku dihadapi satu malaikat Dengan pedang terbungkus sarung di tangannya Yang siap dihunuskan untuk menghalangiku Setiap jalan bukit yang ada di kota itu Akan ada malaikat yang menjaganya Begitulah kisah Tamim Ad-Dari Sahabat Rasulullah S.A.W. yang pernah bertemu dengan Dazal Dan kisah Tamim Ad-Dari ini Diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais Dari hadis riwayat muslim dalam sahihnya Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya